Jadi pas temot kan, banyak, ya mungkin karena asli. Pertama, honestamente, we are our opponent. I think the most important thing now is fix our physical condition. Dapat lampu hijau dari Megawati Hangestri Pertiwi? Megawati Hangestri Pertiwi diisukan bakal meninggalkan Red Spark jika tidak menaikkan gajinya bulan ini. Marcelo Abodanza berikan kode keras untuk memboyong Megawati Hangestri Pertiwi ke timnya Pink Speeder. Hal tersebut mendapatkan respon cepat sang mega bintang voli asal Indonesia yang bersinar bersama Red Spark di Liga Korea. Megawati Hangestri Pertiwi diisukan bakal meninggalkan timnya bulan mendatang. Membuat sejumlah tim papan atas voli Korea langsung tancap gas dan bersaing untuk memperebutkan tanda tangan Megawati Hangestri Pertiwi. Sampai berita ini diturunkan setidaknya sudah ada tiga tim yang berniat menggunakan jasa Megawati Hangestri Pertiwi asal Indonesia termasuk pelatih Marcelo Abodanza pelatih Pink Speeder. Media Olahraga Voli Setempat Volleyball Korea Selatan Bahkan memberitakan Megawati Hangestri Pertiwi sudah memberikan penawaran senilai 7,5 juta euro, 126,5 miliar rupiah, untuk setengah kepemilikan Megawati Hangestri Pertiwi ke tim Pink Speeder. Mengenai tawaran setengah kepemilikan Megawati Hangestri Pertiwi. Muncul spekulasi bahwa itu dilakukan pihak Megawati Hangestri Pertiwi dengan pelatih Marcelo Abodanza usai kalah dengan Red Spark kemarin. Melihat performa Megawati Hangestri Pertiwi pemain voli asal Indonesia tersebut membuat pelatih Marcelo Abodanza ingin menggunakan jasanya, Megawati Hangestri Pertiwi, di dalam timnya. Volleyball Korea bahkan meyakini pihak Megawati Hangestri Pertiwi sudah bertemu dengan pelatih Marcelo Abodanza secara tertutup, selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023 kemarin pagi. Dimanapun Megawati Hangestri Pertiwi dikabarkan akan secepatnya bakal pindah tim ke Pink Speeder waktu dekat ini. Sebelumnya Megawati Hangestri terus menunjukkan aksi memukau di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan. Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, Megawati menjadi pahlawan kemenangan timnya, Daejon Jungkwanyjang Red Sparks atas hengkuk Live Pink Speeder. Pada laga itu, Red Sparks sempat kalah pada dua set pertama. Namun, mereka mampu melakukan comeback dan menang pada tiga set selanjutnya hingga akhirnya pelatih Marcelo Abodanza ingin memiliki jasa pemain asal Indonesia tersebut pindah ke timnya Pink Speeder. Megawati Hangestri terus menunjukkan aksi memukau di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan. Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, Megawati menjadi pahlawan kemenangan timnya, Daejon Jungkwanyjang Red Sparks atas hengkuk Live Pink Speeder. Pada laga itu, Red Sparks sempat kalah pada dua set pertama. Namun, mereka mampu melakukan comeback dan menang pada tiga set selanjutnya. Poin kemenangan yang diberikan Megawati Hangestri itu pun disambut heboh oleh para pemain dan ofisial Red Sparks. Banyak dari mereka yang langsung menghampiri dan memeluk Megawati. Satu di antaranya adalah middle blocker Red Sparks, Park Engjin. Ia menjadi pemain yang paling lama memeluk Megawati. Kemenangan itu sangat berarti bagi Red Sparks. Tangis Megawati Hangestri dan para pemain yang lain pun tak terbendung. Sebab, selama ini Pink Speeder memang menjadi tim yang dominan di Liga Voli Korea Selatan. Ini bahkan menjadi kekalahan perdana mereka di musim ini. Pertandingan antara Pink Speeder kontra Red Sparks berakhir 2-3. Dengan perincian 21-25, 26-28, 25-22, 25-7, dan 18-16. Megawati Hangestri tampil luar biasa di sepanjang Laga. Bintang asal Jember, Jawa Timur itu mencetak 31 poin untuk timnya dalam 5 set. Selain itu presentase kesuksesan serangan Megawati Hangestri pun luar biasa, yakni mencapai 49%. Catatan apik itu pun membuat Megatron berhasil menyabet gelar MVP. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli berbakat yang membela klub Daejon Red Sparks kembali mencetak prestasi cemerlang yang membanggakan. Pemain voli asal Indonesia tersebut secara resmi terpilih menjadi bagian dari tim All-Star Liga Voli Korea yang akan berlaga dalam Dodram 2023 dan 2024 Velik All-Star Gani. Dengan pencapaiannya ini Megawati Hangestri Pertiwi mencatatkan nama sebagai pebola voli Indonesia pertama yang menjadi bagian dari sekuat elit tersebut. Dalam tim All-Star, Megawati Hangestri Pertiwi akan bergabung dengan rekan setimnya, termasuk sunset terandalan. Yun Hyeshun untuk meraih prestasi dalam pertandingan eksibisi ini total 40 atlet putra dan putri terpilih dari Liga Voli Korea akan berpartisipasi dalam laga yang juga menjadi ajang bagi Bintang Bin. Tang Voli Korea Selatan untuk memamerkan kemampuan terbaik mereka. Proses seleksi tim All-Star tidak hanya menjadi tontonan pecinta voli akan tetapi juga melibatkan partisipasi langsung dari mereka. Pihak Liga Voli Korea melaksanakan pemilihan berdasarkan voting terbuka secara online melalui situs resmi Federasi Bola Voli Korea. KOVO, pada rentang waktu 5 sampai tanggal 11 Desember lalu total suara sebanyak 59.117 menghasilkan perolehan tertinggi bagi Kim Hyun Kiung pemain Hengkuk Life Insurance, dengan 39.813 suara. Megawati Hangestri Pertiwi akan berbagi lapangan dengan pemain-pemain kelas atas.